Degdegan dimulai, Polri akan periksa saksi terkait kasus chat mesum, ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com Seperti diketahui pada tahun 2016, Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dengan Firzah Hussein Saya rasa kalian semua sudah akrab dengan kasus ini, kasus ini hampir berbarengan dengan kasus penistaan agama yang membuat Ahok dalam masalah Kasus chat ini pula yang dianggap sebagai alasan Rizik kabur ke Arab Saudi, meski alasannya adalah diundang kerajaan Arab Saudi untuk umroh sebagai tamu istimewa Dan setelah itu, 3,5 tahun lamanya dia berdiam di sana, pendukungnya juga menuduh kalau kasus ini terlihat dipaksakan Sebagai ajang balas dendang karena Ahok dipenjara Tapi beberapa waktu kemudian, kasus ini di-SP3-kan Saya lupa alasannya kenapa Yang jelas, SP3 hingga akhirnya dia pulang kembali ke Indonesia Melakukan kesalahan fatal menantang negara Jadi tersangka Dan sebuah kejutan, SP3 kasus chat ini malah dicabut kembali Ini adalah pengadilan negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pra-peradilan terkait SP3 kasus chat mesum tersebut Hakim memutuskan untuk mencabut SP3 kasus chat mesum tersebut dan bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan Sang pengugat berharap putusan pra-peradilan tersebut bisa ditindak lanjuti oleh Polda Metro Jaya Agar semua jelas dan tidak ada lagi prasangka Bahwa ini settingan untuk memojokan ulama atau kriminalisasi Dan kepercayaan publik terhadap Polri tercipta kembali Katanya Artinya, kasus ini harus segera dilanjutkan dan diselesaikan Polri akan segera menggelar pemeriksaan kembali Setelah pengadilan negeri Jakarta Selatan Mengabulkan permohonan pra-peradilan terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atau SP3 atas kasus dugaan chat mesum yang melibatkan nama Muhammad Rizik Sihab dan Firza Hussein Dengan demikian kasus tersebut akan dilanjutkan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan Pihaknya akan segera memeriksa sejumlah saksi kembali mengenai kasus tersebut Seluruh tindakan kepolisian akan dilakukan oleh penyidik Termasuk memeriksa saksi Kata Rusdi saat dikonfirmasi selasa 5 Januari 2021 Siapa saksi yang akan diperiksa? Masih belum jelas dan belum ada keterangan lebih lanjut Yang jelas akan ada tersangka Artinya, ada peluang Rizik kembali jadi tersangka Untuk yang keempat kalinya Kalau memang nantinya dia dianggap bersalah setelah proses penyidikan Satu, peradilan Rizik telah ditolak Yang artinya akan disidangkan terkait kerumunan di Petamburan Kasus Mega Mendung belum ada kelanjutan berita Begitu pula dengan kasus di Rumah Sakit Umi Ini bakal menarik Karena mulai begitu nanti disidangkan dan jadi konsumsi publik Mereka bakal tahu Rizik itu orangnya seperti apa Selama ini dianggap panutan dan terkesan sangat suci Malah terbongkar semuanya secara terang-terangan Semuanya akan dikuliti Bayangkan betapa malunya Rizik saat itu Meski kita tahu orang ini dulunya tidak pernah malu Apalagi publik pasti sangat menunggu Bukti-bukti seperti apa yang akan diumumkan nanti Kalau tidak ada bukti baru Tak mungkin kasus ini bisa dilanjutkan bukan? Apapun yang berbauling pemersatu bangsa Pasti sangat ditunggu banyak orang dan dinantikan Deg-degan sekaligus tak sabar Pasti ada sesuatu yang baru di kasus ini Yang mungkin bisa menciptakan efek wow Apalagi kasus ini dianggap dapat menjatuhkan wibawa Rizik Kalau kasus lain dia mungkin tidak akan takut Tapi kasus chat mesum ini beda Kalau tidak Ngapain lari jauh-jauh selama 3,5 tahun? Kasus ini yang mungkin sangat dia takutkan Sekali terbukti Rizik bakal hancur kredibilitasnya Di saat kasus ini sempat di SP3 Dia pasti merasa lega Begitu pulang Eh malah dicabut lagi SP3-nya Ibarat Rizik kena prank Pulang karena kasus chat dihentikan Tapi saat pulang Malah dilanjutkan lagi Kayak masuk perangkap dan tak bisa keluar Ini adalah kasus yang sangat menabrak semangat revolusi akhlak Yang digaungkan oleh Rizik Teriak revolusi akhlak Tapi sendiri malah kena kasus amoral Ini sangat lucu Dan tidak bisa diterima akal paling sehat sekalipun Ayolah Segera lanjutkan kasus ini Banyak yang sudah tidak sabar menunggu kelanjutannya Yang terpenting Banyak yang ingin menyaksikan ending dari Kiprah Rizik di negeri ini Meski banyak yang sudah memprediksi Tapi rasanya tidak serak kalau tidak melihat dan mendengar sendiri Bagaimana menurut Anda?